Intro Selain burung cuko atau gedasi yang memiliki perilaku buruk saat masa reproduksi, ternyata ada spesies burung yang tak kalah jahatnya seperti burung gedasi. Ia merupakan parasit induk, hobi menitipkan telur di sarang burung lain. Oke, mari kita bahas. Sekilas, burung ini mirip seperti burung pipit. Kalau orang Jawa nyebutnya Manu Emprit, tapi ini bukan burung emprit, melainkan Kaubat. Atau lebih dikenal sebagai burung sapi lantaran mereka sangat bersahabat dengan sapi dan juga bison. Kaubat termasuk dalam genus Molotrus di keluarga Iktaride. Mereka tinggal di wilayah Amerika Utara yang diklasifikasikan sebagai burung hitam dunia baru serta dilindungi oleh undang-undang. Pada umumnya, burung seringkali dianggap sebagai orang tua yang sangat luar biasa, yang mengerami telurnya selama berminggu-minggu dalam segala cuaca, lalu dengan tekun terbang bolak-balik dari sarang berkali-kali untuk membawa makanan bagi anak-anaknya. Namun, tidak semua burung merupakan induk yang penyayang dan berbakti untuk anaknya. Mereka adalah parasit induk, misalnya seperti burung yang admin bahas kali ini yaitu Kaubat. Burung Kaubat merupakan burung pemakan biji-bijian dan serangga yang memiliki perilaku buruk saat masa reproduksi. Mereka enggan membuat sarang, enggan mengerami telur, dan enggan membesarkan anak-anaknya. Burung ini sangat lihai dan licik. Ketika Kaubat mencapai masa reproduksi dan akan bertelur, maka Kaubat betina bertindak sebagai penyusup bagi burung lain demi bisa bertelur di sarang burung lain. Kaubat memperoleh akses ke sarang inang dengan berbagai cara dan bervariasi. Biasanya Kaubat mengandalkan cara sembunyi-sembunyi, ia pandai menyamar, licik, dan tenang. Saat itu terjadi, Kaubat akan melakukan pengawasan di sarang burung inang dan kemudian menyelinap ke dalam sarang saat inangnya pergi. Terkadang juga menggunakan teknik pengalih perhatian di mana Kaubat jantan menarik perhatian burung inangnya. Kaubat jantan akan memancing burung inang sehingga burung inang meninggalkan sarangnya. Sementara itu, Kaubat betina merayap ke dalam sarang untuk menjatuhkan telurnya. Faktanya, burung Kaubat ini tidak pilih-pilih saat mengintai sarang. Mereka diketahui menjadi parasit bagi lebih dari 147 spesies burung yang ada di Amerika. Eksekusinya sekilas mirip dengan burung cuko atau kedasi. Saat Kaubat betina menemukan sarang untuk bertelur, maka ia harus terlebih dahulu merusak bahkan membuang satu atau beberapa telur yang ada. Lalu ia akan mendorong telur tersebut keluar dari sarang. Setelah berhasil, kemudian ia akan bertelur di sarang tersebut. Tak tanggung-tanggung, Kaubat betina akan menitukan telur-telurnya di sarang yang berbeda. Masing-masing sarang biasanya diisi sebanyak 1, 2, bahkan 3 telur. Sistem kerja Kaubat betina sangatlah rapi. Setelah selesai bertelur di sarang burung inang, ia bergegas membereskan kondisi sarang tersebut agar tak dicurigai oleh pemilik sarang. Meskipun beberapa spesies burung telah mengetahui kemudian membuang telur burung Kaubat, namun faktanya, hal itu tidak sebanding dengan banyaknya spesies burung yang benar-benar tidak mengetahui akan kejadian ini. Sehingga, keberhasilan Kaubat membuat spesies burung lain terancam kelestariannya. Lalu, bagaimana dengan telur ataupun anak-anak dari Kaubat tersebut? Umumnya, telur Kaubat akan menetas terlebih dahulu dibandingkan telur milik burung inangnya. Biasanya, berselisih 2-4 hari. Anak-anak Kaubat adalah pengemis makanan paling berisik di antara teman sarangnya. Perilaku anak Kaubat hampir mirip dengan anak burung cukuh atau kedasi, hanya saja anak Kaubat tidak membuang teman sarangnya. Salah satu alasan mengapa anak Kaubat ini tak membuang teman sarangnya, yaitu agar induk inangnya terus-menerus datang membawa makanan. Lalu, anak Kaubat akan menjadi yang paling berisik di antara teman sarangnya. Sehingga, mengambil jatah makanan milik teman sarangnya, hal inilah yang menyebabkan teman sarangnya akan mati kelaparan. Setelah anak Kaubat ini besar dan mampu terbang, ia akan meninggalkan induk inangnya. Kemudian, berkumpul kembali dengan Kaubat dewasa lainnya. Tujuannya adalah untuk membelajari sifat dan karakter di kelompoknya. Sebab secara naluriah, Kaubat tidak akan pernah meninggalkan sifat aslinya dan itu terjadi secara turun-temurun. Terima kasih telah menonton!